Abang Dave, kalian lihat perutnya dari samping, seksi banget kan? Hari ini kita mau bikin pizza dough guys, jadi adonan untuk bikin pizza Abang Dave, jadi disini kita bikin yang simple saja ya Dan ini akan menghasilkan 2 pizza ukuran lumayan gede ya Jadi disini kita punya tepung, tepung yang biasa, tepung krimu biasa Lalu ada sedikit garam Lalu ada gula Ada apa ini ya, olive oil ya, minyak zaitun Lalu ada air hangat untuk raginya, tentu saja kita pakai ragi disini Permifatnya, lalu ini ada air dingin Oke, jadi langkah pertama, kita masukkan permipannya ke dalam air suam-suam kuku ya Ini airnya hangat-hangat supaya yeastnya bisa aktif ya Dan ini kita akan tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit sampai raginya Pertama-tama masukkan tepung Kemudian garam Lalu gula Kemudian minyak Dan permipannya tadi ya, yang sudah aktif Tidak lupa juga airnya ya guys ya Kebetulan disini lupa saya videoin ya Jadi airnya dimasukin juga air dingin ya Air dinginnya dimasukkan bertahap Sewaktu dikocok ya Dikocok dengan kecepatan rendah Kemudian nanti ditingkatkan menjadi medium Oke guys, ini sudah siap ya Dan ini tadi sudah saya mixing sekitar 10 menit Dengan kecepatan medium Dan jangan khawatir, doanya memang sticky seperti ini That's why kita punya tepung di atas counter ya So ya, ini akan kita knead ya Kita adon-adon begini dengan jari dan tangan Babak Dev akan scrape sisanya di dalam situ Seribu pak Oke Jadi ingat ya, ini jadinya 2 porsi pizza bukan sedang Hasilnya sangat-sangat stretchy Karena memang itu yang kita inginkan untuk pizza dough ya Dia menurus Nah ya Mary, we'll give you the dough Be patient I have so much patience she has Zero Look at her go See you off Go ahead mixer, why don't you use that one to make this Ini akan saya bagi 2 Dan setengahnya lagi akan saya simpan di kulkas untuk besok Dan ini akan ditutup dengan sling wrap Ataupun kain lembak ya We'll be back in 1 hour Kita kembali lagi dalam 1 jam Ya guys ya Daaah Hey guys, kita kembali lagi Setelah 1 jam lamanya Downya sudah ngembang nih guys Ini akan kita keluarkan Kemudian kita roll out disini Nanti akan kita berikan topping ya Dan ini topping sesuai dengan maunya Babak Dev guys So what is this daddy? Salami Okay, he likes salami And what is this? Pepperoni Pepperoni He doesn't like vegetables obviously there's no vegetable here Dairy Mozzarella cheese Keju mozzarella Dan ini Saus tomat Ini dia sausnya Prego Pizza sauce Vegetables Oke, jadi ini dia sudah kita siapkan ya Dan sekarang kita akan roll out pizzadonya Wow, take a look at this guys It raced so nice Jiggly, jiggly, jiggly Sampai lupa saya guys Dia minta Apa namanya ini Bawang putih seger ya Jadi sudah dicok Seperti biasa Biar tidak lengket Kita akan keluarkan So soft and stretchy Sebenarnya Babak Dev yang harus ini guys Rolling anything Tapi dia bilang dia tidak bisa Jadi seringnya lah Yang rolling ya It actually doesn't stick anymore This is really stretchy Nah, dia stretchy begini yang kita mau ya Tekstur, apa namanya Pizza doughnya This one Oke, jadi begini dia guys Kalian roll Pakai rolling pin Se... Apa namanya Sebundar mungkin Nanti sudah kita transfer Akan kita betulkan lagi shape-nya Oke, sudah seperti itu And you want canola oil Or olive oil Atas permintaan Babak Dev Dia mau olive oil dioleskan yang atasnya Oke Sekitar satu sendok makan saja ya Ratakan dengan sendok Oke, sudah Kemudian kita akan taburkan Sausnya Right? The sauce Sesuai dengan selera kalian If you like a lot of sauce By all means Masukkanlah saucenya Itu sebanyak humus Kita akan tamburkan garlic di atasnya guys Bawang Dev ini Diam-diam begini Suka garlic Bawang putih Rajanya Kembalikan dengan adiknya Ini tidak suka Taburkan merata Oke Cheese-nya guys Dan ini keju Mozzarella ya You love a lot of cheese right? Bawang Dev suka Keju yang banyak guys Dan satu bungkus ini sebenarnya ya Ini belum satu bungkus ini Jadi kita taruh kejunya yang banyak Di atasnya Bagi penggemar pizza Kalian harus coba ini resepnya ya Satu bungkus ya ini guys ya Satu bungkus kejunya Karena makin banyak kejunya Makin nikmat Kata babang Dev Nikmat? Nikmat? Nikmat Nikmat Can you say nikmat? Nikmat Nikmat is enak Letakkan salami di atasnya Ini kalau ada sayuran ya Kayak bayam gitu guys Dengan Apa namanya? Kalau kayak Hawaiian pizza ya Mereka pakai apa namanya? Pineapple guys Pakai nenas Pizzanya ya Make this Nengan tadi? Nengan tadi Dia mau makan Dia mau makan satunya Oke lalu Sudah salami Kemudian kita pakai pepperoni guys Nah Seperti ini You're wife Have an art I have a taste for her There we go Sudah jadi nih guys Kita akan bake ya Kedalam oven Dengan suhu kurang lebih 220 derajat celcius ya Nanti akan saya beritahu Waktunya Berapa lama Oke Oke guys Jadi ini dia hasilnya Setelah berapa lama tadi? How long did we bake it for? 20 minutes 20 menit ya Kita akan coba potong pizzanya guys Jadi ini steak crust Yum Kalau kalian mau pizzanya tipis Roll lagi ya Sampai tipis banget Nanti waktu di bake dia Agak mengembang sedikit ya Penyang ini guys Makan satu slice aja Yum Oke guys Begini dia ya Sudah matang Lihat guys Sampai jumpa Kalian suka ditaruh galak banyak-banyak guys Oke dia bakal makan So jadi begitu saja ya guys Vlog masa kali ini Bikin pizza versi babang des Buat kalian yang sudah nonton Dan pengen coba resepnya Tentu saja nanti akan saya taruh Pakaran resepnya di description box So ya Thank you so much I'll see you in the next gig vlog Bye 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 bye